Kasus suap kepada mantan Ketua Mahkamah Agung Akil Mukhtar yang melibatkan ex-Wali Kota Palembang, Romy Herton dan istrinya Masyito sudah berkekuatan hukum tetap, sehingga DPRD Palembang dapat melakukan pelantikan Wali Kota Palembang definitif. Menanggapi hal ini, Iwan Darmawan selaku Ketua DPRD Palembang mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang belum mendapat salinan surat inkrah kasus hukum yang menjerat Romy Herton. Sehingga pihaknya masih menunggu surat inkrah tersebut dan pengangkatan Harno Joyo sebagai Wali Kota Definitif belum dapat terlaksana. Untuk sampai hari ini, DPRD Kota Palembang belum menerima surat salinan pengadilan yang menyatakan inkrah dari persidangan kemarin, masalah Kepala Daerah Kota Palembang. Nanti segera kita, kalau memang surat itu sudah masuk di DPRD Kota Palembang, akan kita bahas secepatnya. Ia menambahkan mekanisme awal pengangkatan Wali Kota Definitif, yakni Mendagri akan menyurati gubernur, selanjutnya gubernur menyampaikan kepada DPRD Palembang, dan pelantikan akan dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kota Palembang.